Tutorial Bermain Grotopia Jika kalian berhasil membuat ID Grotopia, kalian akan dihadapkan tampilan seperti ini. Di sini, kalian bisa membuat sebuah nama yang akan menjadi dunia kalian sendiri. Misalnya nama orang, atau kalimat buatanmu sendiri. Setelah itu, dunia ini bisa kamu kelola untuk memperoleh WL, yaitu mata uang yang diperjual belikan dan akan kita cari di game ini. Satu buah WL setara dengan 300 rupiah. Di awal permainan, kalian akan diberi satu WL sebagai modal awal. Gunakanlah WL ini untuk mengunci satu dunia. Tutup dunia itu agar tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam dunia kamu, kecuali teman kamu yang kamu percaya untuk membantu kamu. Kemudian, kelolalah dunia ini untuk berkembang. Cara untuk mengelola dunia ini adalah dengan mengebrick atau menghancurkan seluruh sumber daya yang ada di dunia tersebut. Kita mengubah sumber daya yang kita hancurkan itu menjadi sebuah sheet atau benih. Seluruh item Grotopia bisa dijual atau memiliki harga jual. Tapi harga barang ditentukan dari jumlah kelangkaan dan berapa banyak minat player untuk memiliki barang tersebut. Seperti kehidupan nyata, semakin langka suatu barang, maka harga semakin mahal. Contoh dirt atau cave. Tanah ini sangat mudah didapat, sehingga harga jual benihnya pun murah. 200 benih senilai dengan 1 HL. Lalu, lava, bernilai 1 HL per 200 lava sheet. Harga lava lumayan mahal karena memiliki resiko brick dan berfungsi banyak sekali. Untuk mengecek harga suatu barang, kalian bisa keluar dari world kalian dan ketik buy lava. Maka di sana kalian akan bertemu dengan para penjual dan pembeli yang membutuhkan lava. Begitu pula dengan item-item lain yang memiliki nilai jual berbeda-beda. Setelah satu dunia itu sudah bersih, maka kalian bisa mengelola item-item yang dapat kalian ubah menjadi item baru. Misalkan dirt dengan rock akan menjadi grass. Lalu dirt dengan lava akan menjadi woodblock. Kemudian woodblock dengan grass akan menjadi wooden platform. Nah, coba kita farm wooden platform ini dan kita jual. Ternyata, nilai dari wooden platform ini lebih mahal dibanding dengan item-item sebelumnya. Kalian bisa mencoba dengan item lain yang memiliki rarity lebih tinggi, sehingga hasilan kalian akan semakin lebih tinggi juga. Untuk mengetahui resep item yang bisa kalian kombinasikan, kalian bisa cek di fandom. Dan di sana lengkap resep apa saja yang kalian butuhkan untuk menjadi item baru di game ini. Maka kreatiflah dalam bermain game.